Ditembak, terbakar, kemudian tenggelam. Seperti itulah nasib kapal yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Hari Jumat pagi baru tiga kapal asing pencuri ikan yang ditenggelamkan di perairan Anangbas, Kepulauan Riau. Itulah salah satu upaya pemerintah memberantas pencurian ikan di perairan Indonesia. Eksekusi kapal pencuri ikan tersebut berkat dukungan dari berbagai pihak. Tiga kapal eksekutor dikerahkan untuk menenggelamkan ketiga kapal pencuri ikan tersebut. Kerjasama dengan sejumlah pihak termasuk dengan TNI Angkatan Laut, Badan Koordinasi Keamanan Laut, dan Polri telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Agar upaya pemberantasan pencurian ikan berjalan efektif. Tujuannya adalah memberikan efek jera kepada para pencuri ikan. Satunya yang paling-paling hebat sebetulnya efek jera. Ulangkan dan itu undang-undang ada. Bukan tanpa alasan, pemerintah akhirnya menerapkan kebijakan tersebut. Akibat pencurian ikan, Indonesia merugi hingga 300 triliun rupiah per tahun dari potensi perikanan Indonesia yang mencapai 363 triliun. Ini artinya potensi perikanan yang bisa dinikmati Indonesia hanya sekitar 63 triliun rupiah. Tidak ada cara lain selain tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar wilayah teritori Indonesia. Tim Liputan, Metro TV